Tapi kalau diri kita sendiri Ya enak ngobrol Sama diri kita sendiri Kita diem gini aja Kadang-kadang Kalau mau berangkat lah Tiba-tiba Udah usah Yang di dalam gitu Tapi kan ini yang mesti Dominan akhirnya Kejadian lah Padahal kalau sini itu ngobrol Itulah bahasa Tuhan Yang sedang ngobrol sama kita Nah di luar itu Barulah leluhur Ataupun dedemit Yang mereka ingin interaksi sama kita Ya mereka juga termasuk Ciptaannya yang kuasa Kalau memang Gusti Mengijabah mereka untuk memberi informasi Ke kita ya Ya sudah selama itu baik Nah supaya kemudian Tidak nitis lagi Atau tidak reinkarnasi lagi gitu ya Nah Tuhan itu sebenarnya Maunya terhadap manusia Artinya supaya ini menjadi Apa ya Pencerahan bagi teman-teman Kalau emang bener-bener Tidak mau nitis lagi Tidak mau tugas lagi Itu Harus yang seperti apa gitu Karena kalau kemudian parameternya adalah Baik dan buruk Tuhan itu kan Tuhan itu masuk kenal Baik dan buruk Saya bertanya juga Setahu saya baik dan buruk itu ya Manusia dengan manusia Begitu Gimana itu mbak Ya kalau itu Gini mas Jadi Yang 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 bisa jadi Ukuran memang Memang kita sendiri Gitu kan Ya memang Kalau kita ngomong soal manusia Memang Tau lah baik dan buruk gitu Terus karma baik dan buruk Atau dosa atau enggak Nah Yang penting itu Satu Koreksi Koreksi diri kita dulu Koreksi dulu Memang Tuhan itu Juga Penyayang Juga pemarah Kalau Kalau Ciptaannya ini Istilahnya Mokong lah Nah Kalau tahu Kalau tahu Sifat Tuhan yang seperti itu Kita ya sadar bahwa Sifat kita juga Memiliki sifat Marah Itu Cuman tinggal gini Koreksi lagi Koreksi lagi Diri kita Sampai benar-benar Baik Orang baik ini gini mas Memang kan enggak bisa Enggak bisa kita lihat Diri kita sendiri Kadang-kadang kita udah baik apa belum Malah Oke Nanti kalau baik malah Kesannya Kok Arak ini kok Ngolek rai Enggak Enggak Malah Kok malah cari muka Kan gitu Nah Yang 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 bisa Yang bisa Mengerti soal Baik buruk kita Ya memang Kita koreksi dari Teman-teman Atau orang yang Terdekat Di kita Ini berdasarkan pengalaman spiritualnya Diajeng barangkali ya Terkadang saya mikir juga nih Anda kata Tuhan Enggak bikin jagat raya Seisinya Termasuk Ciptakan tumbuh-tumbuhan Ciptakan manusia Ini kan enggak ada problem Sebenarnya Enggak ada problem Terus kemudian Tuhan Bersotakoh ini Ceritanya Membuat alam Membuat jagat raya Membuat manusia Sebenarnya Maunya Tuhan terhadap manusia Itu apa Iya Jadi Kalau Kalau soal Maunya Tuhan ini Memang Membuat suatu cerita Membuat suatu cerita Agar Manusia ini Bisa Istilahnya Apa ya Bisa untuk Bisa untuk Saling-saling Mengerti Sebenarnya kan Tuhan menciptakan itu Isak karpi Tuhan Iya Kita mau nonton Nopo Kok nciptakan aku Ya enggak iso Aku Bingung juga Terkadang Cepet-repet Bikin manusia Nanti ngomong Nggak adil Tuhan Sudah dibikin-bikin sendiri Yang enggak baik Terus kemudian Dikasih sanksi Disuruh hair lagi Iya kan Repet ini Setahu saya Kalau mahal pengasih Maha penyayang Ya sudah lah Abekan dosa-dosa hambanya Maha pengasih Pengennya ya gitu Iya Tapi kalau enggak gitu Enggak ada skenario Tuhan Gitu ya Pak Iya Terkait dengan Terkait dengan Apa itu namanya Bahasanya ini Kan banyak memang ya Teman-teman yang Ngaku-ngaku Dalam tanda kutip Gitu ya Aku dibimbing Sama yang ini Aku dibimbing Sama bunda ini Bunda ratu Ya kan Terus kemudian Segala macem lah Itu ya Akulah Turunan Brawijaya Dan seterusnya Bagaimana jenangan Memandang hal-hal Seperti itu Kayak ngomong sih Itu lumrah Kalau enggak ada Itu ya Enggak ada cerita Gitu Yang memang Saya anggap ya Tetoprak gitu aja Oh gitu ya Iya Ya ludruk gitu Itu haknya Haknya dia ya Iya Haknya dia Terserah gitu Cuman Nanti yang Yang penting Yang penting itu Lakumu Terus Habis itu Darmamu Terus Tanggung jawabmu Sama yang kuasa Kayak gimana Udah Kalau mereka Ngomong raja Ya Ya udah Jadilah raja Untuk dirimu Sendiri dulu Oh gitu Nah sekarang Mau Jadi raja Juga Sekarang Sudah ada presiden Iya Kalau Di dalam Proses media Atau meditasi Gitu mbak Biasanya kan kita Ketemu yang namanya Ilusi-ilusi Ketemu yang namanya Suara-suara Tak berupa Begitu kan ya Yang terkadang Kemudian Justru disitulah Kita merasa Bahwa Segala sesuatu Apa tuh namanya Sih aku tak bilang Eh yang ku dulu Dan lain sebagainya Begitu kan Banyak yang seperti itu Nah Hal-hal semacam itu Ini kalau Di dalam Apa Nilai-nilai Spiritual Kejawaan Kan sebenarnya Sing ono Gui sejatini Dudu Sing raono Gui sejatini Sing ono Yang saya pernah dengar Seperti itu Gitu ya Tapi kemudian kita Malah ter Apa ya Terbius Dengan Suara-suara Ya Penampakan Penampakan Bagaimana Memandang Seperti itu Memandang Spiritual secara Independen Seperti apa Yang pertama Itu harus Itu Itu tadi Saya Ngomong soal Mengenal diri Sendiri Dulu Karena Kadang Bisikan Itu malah Ternyata Disini Sedulur Kita Yang Di dalam Kalau Memang Yang Ini Interaksi Itu pun Ada Silhouette 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 Itu apa Silhouette Itu seperti Partikel Yang Tidak Kelihatan Kayak Kayak Awan Gumpalan Awan Kayak Asep Cuman Dia Ada Suaranya Terus Juga Ada Cahayanya Disitu Ya Kalau Soal Pawise Dari Eang Kan Ini Ya Banyak Yang Sekarang Ini Saya Dapat Canepan Dari Eang Soal Kehidupan Ataupun Soal Bencana Alam Kayak Gitu Cuman Kadang-kadang Itu Mereka Yang Dapat Bisikan Malah Tanya Soal Kedepannya Mereka Kayak Gimana Malah Diem Jadi Eang Eang Memang Ada Yang Nonton Ada Juga Eang Yang Kita Ngomong Apa Goib Yang Yang Dibawalah Saya Ngomong Eang Karena Apa Mereka Kan Hidup Dulu Leluhur Sebelum Kita Goib Yang Dibawanya Leluhur Umpama Seperti Macan Yang Kadang Kadang Orang Ngomong Bentuknya Macan Bentuknya Ular Bentuknya Naga Nah Itu Malah Dibawa Leluhur Kalau Leluhur Dia Nggak akan Mewujudkan Diri Seperti Itu Itu Yang Ada Itu Malah Beliaunya Itu Mewujudkan Diri Itu Ada Yang Wajahnya Itu Samar Ada Yang Hanya Cahaya Terus Setelah Itu Ada Juga Yang Dia Nggak Kelihatan Tapi Cahayanya Itu Kalau Kita Lihat Malah Sampai Sampai Bener-bener Silau Beberapa Kali Ketemu Sama Seseorang Yang Dibimbing Mengaku Dibimbing Sama Eang Eang Nya Begitu Nah Untuk Membedakan Suara Dari Eang Yang Mereka Maksud Dengan Suara Dari Guru Sejati Yang Ada Dalam Diri Itu Apa Kalau Eang Yang Ngomong Atau Goib Yang Ngomong Itu Biasanya Di Telinga Itu Seperti Radio Yang Terus Setelah Itu Ada Bunyi Itu Biasanya Ada Yang Mau Ngomong Terus Setelah Itu Baru Kedap Kedap Udara Jadi Seperti Di Bioskop Lah Belum Gitu Kan Setelah Itu Baru Ada Satu Kata Biasanya Enggak Langsung Jabarkan Panjang Itu Enggak Malah Kalau Leluhur Itu Malah Dia Lebih Keteka Teki Yang Kita Harus Malah Ngupas Enggak Umpama Gini Awas Gitu Kan Itu Ngomong Awas Itu Aja Lama Awas Nanti Ada Daun Jatuh Itu Kan Sanepan Kita Yang Harus Ngupas Tapi Kalau Diri Kita Sendiri Enak Ngobrol Sama Diri Kita Sendiri Kita Diam Gini Aja Kadang Kadang Kalau Mau Berangkat Tiba-tiba Usah Yang Di Dalam Gitu Tapi Kan Ini Yang Mesti Dominan Akhirnya Kejadian Padahal Kalau Sini Ngobrol Itulah Bahasa Tuhan Yang Sedang Ngobrol Sama Kita Di Luar Itu Barulah Leluhur Ataupun Dedemit Yang Mereka Ingin Interaksi Sama Kita Ya Mereka Juga Termasuk Ciptaannya Yang Kuasa Kalau Memang Gusti Mengijabah Mereka Untuk Memberi Informasi Ke Kita Ya Ya Sudah Selama Itu Baik Sudah Itu Aja Kalau Disuruh Nya Jelek Ya Jangan Jangan Dilakukan Ketika Yang Memberikan Sanepan Namanya Yang Itu Biasanya Kan Penuh Kasih Penuh Sayang Kepada Jucu-jucunya Begitu Ya Ibaratnya Ketika Kemudian Yang Itu Udah Naik Di Sebuah Puncak Gunung Begitu Terus Kemudian Melihat Sebuah Bunga Mekar Sangat Indah Ya Kan Kan Dia Cukup Bilang Oh Ini Loh Ndok Nek Pengen Ngerti Bunga Yang Paling Indah Ini Bentuk Nya Gak Cuman Sekedar Nek Yang Sayang Loh Ya Kucu Munggah Rono Cukup Memperlihatkan Gitu Aja Kan Kalau Sayang Kan Oh Ini Loh Ndok Gak Perlu Masuk Cucunya Kenapa Yang Harus Memberikan Sanepan Kan Tidak Semua Cucu Kemudian Bisa Menangkap Seperti Itu Ya Memang Yang Kita Dulu Kan Juga Jalannya Soroh Gitu Kita Kan Hanya Tinggal Melanjutkan Kita Gak Tahu Ternyata Yang Di Dalam Itu Leluhur Yang Sedang Bertugas Umpama Di Dalam Diri Nah Akhirnya Yang Itu Yang Beliau Itu Tugasnya Malah Mendampingi Ya Itu Ngasih Tahu Ini Jalannya Itu Kesini Biar Kamu Tahu Lika Likunya Lika Likunya Leluhur Itu Seperti Ini Itu Memang Ada Yang Ada Yang Dia Itu Harus Melakukan Puasa Dulu Itu Kan Kamu Kudu Poso Ben Ini Terus Ada Juga Yang Harus Jalan Kesini Sini Sini Ke Gunung Atau Kemana Gitu Kan Itu Hanya Untuk Meneruskan Saja Lakumu Belum Selesai Itu Maksudnya Agar Kamu Tahu Bahwa Di Otakmu Yang Paling Kecil Itu Tersimpan Memori Dulu Yang Harus Kamu Refresh Lagi Untuk Kamu Ingat Lagi Setelah Itu Kamu Tambahkan Upgrade Lagi Untuk Menjadi Yaitu Manusia Yang Lebih Baik Akhirnya Bisa Tahu Soal Sejatinya Gusti Itu Tadi Misal Nih ya Misal Di Dalam Dirinya Mbak Mbak Itu Ada Leluhur Yang Dulu Hidup Ya Nah Transformasi Kesadarannya Itu Bagaimana Mbak Ya Itu Biasanya Teman-teman Juga Ada Yang Tanya Gitu Kok Isok Ngerti Aku Kira Inkarnasi Kayak Gitu Yang Pertama Itu Memang Greget Laku Dulu Ya Wiss Aku Pengen Ngerti Spiritual Itu Kayak Apa Spirit Dalam Diri Yang Memang Harus Ditumbuhkan Gitu Kan Nah Terus Setelah Itu Berjalannya Waktu Memang Tidak Mengungkiri Orang Laku Atau Orang Spiritual Itu Pasti Berkomunikasi Dengan Hal Goib Karena Mereka Pun Ingin Tahu Mah Goib Juga Gitu Kan Akhirnya Harus Jalan Dulu Nah Nanti Ada Momen Dimana Di Saat Di Suatu Tempat Akhirnya Ke Flashback Iya Kok Kayak Film Dokumenter Ya Secara Tidak Langsung Tanpa Kita Minta Malan Dibuka Kesalahan Mu itu Seperti Ini Kamu itu Dulu Adalah Ini Kadang Tidak Percaya Mosok Semakin Kesini Semakin Kesini Kok Saya Bertemu Dengan Sesepo Yang Mereka Sudah Jalan Terlebih Dahulu Tiba-tiba Sesepo Itu Bilang Gini Aku Kok Keroso Sampean Ini Meng Penting Siapa Sampean Gitu Karena Kan Rahasia Tuhan Disaat Manusia Itu Reinkarnasi Lagi Kan Ditutup Rapi Banget Rapi Banget Sampai Orang Itu Hanya Orang Orang Tertentu Yang Bisa Melihat Karena Mereka Sudah Dekat Banget Sama Gusti Terus Dari Perjalanan Itu Akhirnya Tau Sejatinnya Aku Ikin Di Seiki Saya Dulu Pernah Hidup Disini Yaudah Kesalahan Apa Dulu Yang Pernah Saya Perbuat Itu Wujud Konkret Lakunya Apa Untuk Mengetahui Siapa Kita Di Kehidupan Sebelumnya Laku Leluhur Jadi Spiritual Spiritual Jawa Ini Kan Luar Biasa Karena Leluhur Kita Ini Juga Percaya Dengan Rinkarnasi Percaya Banget Rosnetis Juga Percaya Beliau Pun Ingin Tahu Sejatinya Mereka Diri Sendiri Itu Kan Harus Lakukan Nah Kita Ini Yang Sekarang Ini Memang Di Era Modern Dulu Pakai Kuda Atau Jalan Kaki Sekarang Sudah Ada Kendaraan Sebenarnya Sudah Enak Intinya Cuman Tinggal Apa ya Tinggal Kita Mau Jalan Apa Nggak Itu Laku Luhur Dulu Mengenal Leluhur Kita Terlebih Dahulu Terus Setelah Itu Ilmu Ilmunya Leluhur Kita Ini Apa Aja Ilmu Itu Untuk Apa Ya Istilahnya Untuk Mengetahui Lakunya Leluhur Kan Ada Juga Leluhur Ini Kan Macem Ada Yang Raja Ada Yang Empu Ada Yang Resih Karena Dari Perbedaan Itu Dari Perbedaan Kekuatan Ataupun Keahliannya Leluhur Kita Itu Akhirnya Mengerti Hebatnya Leluhur Itu Kayak Gimana Akhirnya Nanti Kita Pun Ada Greget Atau Istilahnya Klik Klik Leluhuri Kayak Gini Kenapa Aku Nggak Mau Neruskan Diteruskan Nanti Biar Tahu Flashback Kita Itu Dulu Pernah Hidup Apa Nggak Se Dulunya Apa Kita Itu Pernah Jadi Hewan Atau Pernah Jadi Tumbuhan Itu Nanti Kebuka Semua Itu Kitab Dalam Diri Yaitu Sebenarnya Misal Ini Mas Ini Pengen Tahu Siapa Leluhurnya Di Masa Silam Yaitu Siapa Di Kehidupan Sebelumnya Gitu Kan Ya Dengan Bingung Nih Pengen Kenal Leluhurnya Juga Nggak Tahu Caranya Itu Gimana Caranya Mbak Yang 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 Pertama Kalau Saya Itu Biasanya Ayo Biasa Meditasi Enggak Saya Tanya Kalau Biasa Meditasi Ayo Meditasi Bareng Terus Yang Kedua Saya Pun Tanya Kalau Sudah Tahu Mau Apa Apa Cuman Pengen Tau Tau An Itu Ya Seng Karena Di Saat Kalian Sudah Tahu Melaku Kenal Leluhur Itu Tadi Yang Sudah Umpama Sudah Tak Sebut Sret 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 Gitu Kenali Dulu Kenali Dulu Termasuk Mengenali Diri Kita Sendiri Dulu Terutama Itu Tapi Kalau Hanya Sekedar Tahu Mending Gak Usah Ngapain Nggak Artinya Itu Nyari Tahu Sendiri Atau Butuh Pemimpin Ada Yang Cari Tahu Sendiri Ada Ada Yang Butuh Pembimbing Karena Kan Gini Antara K Khuatirnya Itu Nanti Halu Ataupun Yang Ada Malah Nggak Karu-karuan Kan Ada Itu Dia Itu Memutuskan Untuk Oke Aku Laku Aku Spiritual Ternyata Malah Kongselet Saagi Ah